Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel pekeba jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahkan konon saat ini masih ada yang memiliki ilmu-ilmu tersebut Dengan berbagai syarat amalan Serta pantangan yang harus dijalani Berikut ini adalah ajian atau ilmu sakti Yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan Apa sajagah ajian tersebut Apa sajagah ajian tersebut? Berikut ini mari kita simak ulasannya Ajian Waringin Sungsang Waringin Sungsang merupakan ajian tersebut dan menjadikan ajian tersebutkan di dalam dunia tersebut tersebut menjadikan memiliki efek mematikan siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktianya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya konon ajian waringin sung sang dijiptakan sunan kalijaga dijiptakannya waringin sung sang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam sebagai aliran ilmu putih untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah waringin berarti pohon beringin sedangkan sung sang mempunyai arti terbalik dimana akar berada di atas waringin sung sang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup, karena begitu tingginya falsafa yang terkandung dalam ajian waringin sung sang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah, ilmu ajian ini boleh diwariskan ajian ini diyakini sebagai puncaknya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar pada zaman dahulu untuk mendapatkan ajian ini tentunya seseorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitam lah yang membuat masyarakat merasa terancam dengan begitu maka terciptalah ajian waringin sung sang amalan ajian waringin sung sang menggambarkan kekuatan Tuhan karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan ajian rawarontek ilmu rawarontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal rawarontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti menurut cerita-cerita si pemilih ilmu ini tak bisa mati dengan cara macam apapun entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup penguasa ilmu rawarontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi siapapun yang menimba ilmu rawarontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini maka ia tak bisa dikalahkan tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih sedangkan tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu rawarontek juga dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa tak hanya untuk penyakit dalam tapi juga luar misalnya ketika tangan terluka lantaran terkena sabertan parang rawarontek akan membuat lukanya menutup dalam sekejap lantaran memberikan khasiat tak bisa mati maka ilmu ini dulu begitu banyak dipelajari para pendekar rawarontek dikatakan sebagai ilmu hitam yang paling terlarang dan biasanya hal-hal yang berbau terlarang seperti ini memiliki semacam tuah atau kutukan dibaliknya dan benar saja rawarontek dipercaya juga punya yang semacam itu meskipun membuat si penggunanya bisa terus hidup bukan berarti pemilih rawarontek tak bisa mati dalam kondisi tertentu si pemilih ilmu ini bisa dikalahkan setelah pemilih ajian rawarontek ini mati baru kemudian kutukan rawaronteknya keluar kutukannya sendiri berbentuk semacam pengecilan jasad mungkin akan seperti jenglot tubuh pemilih ajian ini di akhir hayatnya ajian lembu sekilan seseorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan bahkan saking kuatnya perisai gaib ini pukulan atau senjata lawan akan melancang sekitar 50 cm atau sekitar satu jengkal tangan orang dewasa dan hanya mengantarkan angin saja konon diceritakan tameng ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun katanya tidak hanya melindungi dari serangan fisik tapi juga serangan spiritual macam guna-guna dan sejenisnya selain memiliki kekebalan tubuh jika terkena serangan lawan pemilih ajian lembu sekilan juga dikatakan mempunyai ketahanan terhadap rasa sakit konon menurut cerita fisik orang yang mempraktekan ilmu ini juga tetap tegap dan tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya untuk mendalami ilmu lembu sekilan seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari puasa ngidang adalah puasa yang dimulai pada hari kamis wagi dan dilakukan seperti puasa pada umumnya yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur saja dalam puasa ngidang sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi setelah selesai berpuasa 40 hari dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam serta tidak boleh makan, minum, dan tidur ajian gelap ngampar gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa jawa memiliki arti petir sedangkan ngampar berarti menyambar maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki pati gajah mada gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini jika disalurkan lewat suara maka yang mendengar bentakan akan langsung tuli dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riunya peperangan siapapun yang mendengar teriakan dari pemilih ajian ini akan langsung bersimpu menyerah atau melarikan diri bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir ragam ilmu kanuragan di jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya untuk dapat menguasai kemampuan ini seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Keliwon ajian gelap ngampar ini bukan sembarang ilmu dimana si pemilih ilmu ini harus kuat menahan emosi serta tidak mudah marah ini dikarenakan jika suara yang dikeluarkan si pemilih ilmu ini bercampur emosi maka seketika akan menghasilkan daya serta kekuatan yang bisa menjadi salah guna itulah keempat ajian atau ilmu kanuragan mengerikan yang berasal dari tanah jawa semoga video ini bisa menambah wawasan kita terhadap kekayaan budaya yang dimiliki nenek moyang kita selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati